Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Ada yang bilang pelatih asal Belanda ini sudah tak cocok melatih EMU, banyak pula yang meminta Eric Tenhek dipecat. Saking banyaknya yang membahas kinerja Eric Tenhek, namanya masuk dalam daftar trending topic pada Senin pagi, 30 September 2024. Berikut rangkuman kicauan netizen soal pelatih EMU. Kalau kata gue EMUH pecat Tenhek ambil Allegri tuh EMU, iusul warga yang terlokal. Terus ditambah EMU kalah, bad start yang makin hari makin parah. Justifikasi buat Tenhek pun udah susah karena beli pemain udah tapi cara mainnya jelek, iopini Vandika Okdiba. Yang disampaikan Ronaldo tentang Tenhek itu fakta. Harusnya pecat, kalah sama Arsenal sekarang. Jauh kalahnya, iujar Fahri Ali 2. Unpopular Opinion, musim pertama agak mending karena masih banyak pemain warisan. Musim selanjutnya bobrok karena banyak pemain rekrutan Tenhek, ditulis Lutfi R7. Sebenarnya Tenhek ini emang pelatih goblok, patokannya mudah. Pemain hebat masuk EMU jadi busuk, pemain busuk keluar EMU jadi bersinar kembali, jikata pendekar suling. Eric Tenhek bukan manajer yang cukup hebat buat EMU. Kelasnya masih jauh buat jadi manajer EMU, jikata zona UTD. Kecam keputusan kontroversi wasit, Bruno Fernandes, itu bukan kartu merah yang pantas. Man United dihancurkan oleh Tottenham dalam laga lanjutan Premier League 2024-25. Bermain di Old Trafford pada hari Minggu, 29 Oktober 2024, malam WIB, tim Tuan Rumah kalah 0-3. Brendan Johnson, Dejan Kulusevski, dan Dominic Solengki mencetak gol-gol kemenangan saat Setan Merah bermain dengan 10 pemain pada menit ke-42. Menyusul Fernandes menerima kartu merah usai melakukan tackle kepada James Madison. Ini adalah pertama kalinya dalam 242 penampilannya untuk Man United di semua kompetisi. Fernandes mendapatkan kartu merah, sementara ia menjadi kapten Setan Merah ke-4 yang menerima kartu merah di kandang sendiri di Premier League. Setelah pertandingan, Fernandes menjelaskan mengapa ia tidak berpikir bahwa tackle tersebut layak mendapatkan hukuman yang diberikan oleh wasit Chris Kavanagh. Bagian dari tergelincir masuk, saya tidak masuk dengan sepatu saya, saya menariknya dengan pergelangan kaki saya, jkata Fernandes. Itu pelanggaran yang jelas tetapi tidak layak di kartu merah. Bahkan Madison ketika dia bangun, Anda bisa lihat di, dia bilang itu pelanggaran tapi bukan kartu merah. Di mata semua orang, Anda dapat melihat bahwa itu bukan kartu merah. Jika ini adalah kartu merah, kita harus melihat setiap insiden. Saya tidak pernah melihat kartu merah datang begitu cepat. Jika dia ingin memberi saya kartu kuning karena itu adalah pelanggaran balik, saya setuju. Tetapi saya tidak mengerti mengapa Fiyar tidak memanggil wasit ke layar. Itu adalah keputusan yang buruk, disambung pemain asal Portugal itu. Tak tutup pintu, Ula Gunner Sulcher bukakan CLBK dengan MU. Sulcher yang kini bekerja sebagai pengamat teknis untuk UEFA sejak meninggalkan Man United, tidak menutup kemungkinan untuk kembali menjabat sebagai pelatih setan merah jika diminta. Jika keluarga meminta, saya akan mengatakan ya setiap hari dalam seminggu, jika tanya. Rasanya tidak pantas untuk membicarakan pekerjaan yang dimiliki orang lain saat ini, tetapi saya akan mengatakan ya, tentu saja. Sementara itu, pelatih Norwegia, Stale Solbaken, diperkirakan akan mengundurkan diri pada akhir kampanye Piala Dunia 2026, Sulcher mengakui bahwa ia juga akan tergoda jika diberi kesempatan untuk memimpin negaranya. Saya orang Norwegia yang bangga, ditambahnya. Jika pertanyaan itu muncul, ketika Stale mengetahui bahwa dia tidak menginginkannya lagi, saya dengan senang hati akan terlibat dalam percakapan. Ini harus menjadi pekerjaan yang tepat dan saya bergantung pada bekerja dengan orang yang tepat. Meskipun ia memiliki banyak kekurangan di sepak bola Inggris, Sulcher adalah seorang manayer klub yang sukses di Norwegia selama dua periode di Molde. Sebelum masa-masa buruknya di Cardiff City, ia memenangkan gelar liga pada tahun 2011 dan 2012, dua gelar pertama bagi klub tersebut. Mereka memenangkan gelar ketiga dalam beberapa bulan setelah ia pergi ke Wales pada tahun 2014 dan, setelah kembali untuk masa jabatan kedua, gelar keempat dengan cara yang sama setahun setelah ia pergi ke Manchester pada tahun 2018. Akhirnya, Wonderkid Arsenal ini sudah jadi milik Manchester United seutuhnya. Manchester United kembali mendapatkan talenta top. Mereka berhasil mendapatkan jasa Wonderkid Arsenal, Cido Obi Martin. Di musim panas ini, MU mulai berinvestasi pada pemain muda. Manajemen setan merah mulai mendatangkan pemain-pemain muda terbaik untuk memperkuat tim mereka. Sebut saja Lenyoro dan Sekoukone yang jadi rekrutan MU. Dua pemain belia itu berhasil didapatkan setan merah dan akan diplot jadi pilar masa depan mereka. Baru-baru ini, MU dipastikan mendapatkan satu lagi talenta top Inggris. Mereka berhasil membajak Cido Obi Martin dari Arsenal. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sudah mendapatkan lampu hijau dari Premier League untuk transfer sang striker. Obi Martin sendiri seharusnya bergabung dengan MU beberapa bulan yang lalu. Namun Premier League harus melakukan proses ratifikasi untuk transfer sang striker. Proses ratifikasi ini memakan waktu yang cukup lama. Namun Premier League sudah menyelesaikan proses itu dan Obi Martin sudah menjadi pemain Manchester United. Manchester United sendiri bisa dikatakan berhasil membajak salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Arsenal. Obi Martin musim lalu tampil dengan sangat luar biasa di tim muda Arsenal. Ia berhasil mengemas lebih dari 30 gol dalam satu musim untuk meriam London. Ia digadang-gadang bakal jadi salah satu penyerang top dunia di masa depan. Sehingga MU untung besar karena mereka bisa mendapatkan jasa sang striker. Menurut rumor yang beredar di Inggris, Manchester United menyediakan jalur fast track untuk Obi Martin tampil di tim utama MU. Awalnya sang striker akan ditempatkan di tim U18 dan tim U21 MU. Namun ia akan sering dilibatkan dalam sesi latihan tim utama MU dan berpotensi debut sebelum musim 2024-2025 berakhir. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.